Al-Fatihah Al-Fatihah Sehingga kita masih sampai detik ini mencintai kebaikan tersebut Melakukan kebaikan apapun itu Di sisa-sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita Kita lakukan semaksimal mungkin Sebisa mungkin agar kiranya kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian hari Menangis dengan tangisan air mata darah Yang semua itu tidak ada artinya Sia-sia belaka Sekarang waktunya engkau masih bisa melakukan banyak kebaikan Dengan modal ilmu waktu yang Allah masih berikan kepada engkau Kau muslimin yang dimuliakan Allah Kembali kita akan membahas di acara Nu'min Sa'ah Kembali mengajak beriman, menambah keimanan kepada Allah Menambah ilmu kita, kecintaan kepada Allah Semangat agar kiranya Berlomba-lomba Berlomba untuk kebaikan Berlomba dengan orang-orang yang bersemangat dalam melakukan amal ibadah Dengan mereka kita berlomba Kalau kita tidak mampu berlomba dengan orang-orang Dalam perkara dunianya Dalam perkara prestasi dunia Dia memiliki harta yang banyak Mobil mewah Istri anak Jabatan Karir yang cemerlang Mungkin kita tidak mampu bersaing dengan mereka Karena keterbatasan kita Namun kita bisa berlomba dengan mereka Dalam ketaatan kepada Allah Tak harus kau merupakan orang yang kaya Tidak Walaupun kau dengan keterbatasan Ekonomi yang mungkin di bawah mereka Tapi kau bisa mengalahkan mereka Dalam perkara akhirat Dalam perkara ibadah Dalam perkara ketaatan Yang bisa jadi Allah jadikan engkau orang yang terbatas Kemampuan ekonomi Agar engkau lebih semangat lagi Mendekatkan diri kepada Allah Terutama nanti di momen-momen Di bulan Ramadhan Di waktu Di mana manusia Lebih cenderung Pada kebaikan Di mana Masa waktu itu Hampir semua orang Islam Muslim Yang dia mengaku Islam Baik orang yang taat Atau orang yang setengah taat Atau orang yang sering bermaksiat Di bulan Ramadhan Mereka akan cenderung hatinya Rindu Ingin bertobat Ingin beribadah Ingin mengubah Memperbaiki dirinya Minimal dia mengurangi Kemahsiatannya Maka jadikan momen itu Sebaik-baiknya momen Sebaik-baiknya waktu Untuk kau memperbaiki dirinya Jadikan start Memulai kebaikan Demi kebaikan tersebut Menghapus Sebelas bulan lamanya Yang mungkin kau banyak Melakukan dosa Di dalamnya Ya Jangan sampai kau menjadi orang Yang merugi Orang yang dikatakan oleh Nabi Celakalah 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 Seseorang yang menjumpai Ramadhan Dia melalui Ramadhan Tapi dosanya tidak diampuni Kenapa Karena dia orang yang merugi Orang yang sangking ruginya Dia celaka Karena di waktu itu Allah membukakan selebar-lebarnya Pintu-pintu surga Menutup Pintu-pintu neraka Dan membelenggu Setan Artinya apa Kebaikan sangat mudah Dilakukan di waktu itu Keburukan amat Sangat dipersempit Dan bahkan Syaitan yang biasanya Menggoda manusia Dibelenggu Tapi kau masih Tetap melakukan Dosa-dosa Walaupun Syaitan tidak lagi Menuntunmu Dalam perbuatan dosa Tapi karena Kau telah terbiasa Dengan dosa Kau terus melakukan Allah Maka ini yang dimaksud Celakalah manusia orang Yang dia datang Ramadan Berlalu Ramadan Tapi dosanya tidak diampuni Semoga kita tidak termasuk Orang seperti ini Maka dari itu Tentunya Ini adalah moment Untuk kita mengetahui Betapa berharganya Ramadan Kita akan membahas Tentang keutamaan Dari puasa Di bulan Ramadan Dengan mengetahui Keutamaan-keutamaan tersebut Tentu kita akan Merasa sangat sayang Sangat rugi Kalau seandainya Keutamaan-keutamaan tersebut Tidak dapat kita raih Tidak bisa Kita lakukan Kita termasuk orang yang Amat sangat rugi Bahkan celaka Karena Berlalu dari Dari kita Banyak kebaikan Apa keutamaan dari Puasa di bulan Ramadan Yang pertama adalah Di antara jalan-jalan Atau cara Agar meraih ketakuan Kepada Allah Ya puasa Ramadan Dijadikan sebagai moment Dan bahkan pialanya Penghargaannya Dia adalah takwa Apa buktinya Allah berfirman Dalam surah Al-Baqarah 183 Ayat yang mungkin Masyur Hampir Setiap hari kita dengar Di bulan Ramadan Bahkan dari beberapa Da'i ustaz-ustaz kita Yang menyatakan Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan Atau seorang sebelum kamu Tujuannya apa Agar engkau menjadi Orang-orang yang Bertakwa Baik Kau muslimin Kita akan bahas Lebih lanjut Apalagi Kutamaan-kutamaan lain Dari kuasa di bulan Ramadan Salah setelah beberapa Jodoh berikut ini Kutamaan dari kuasa di bulan Ramadan Yang pertama tadi kita bahas adalah Puasa merupakan diantara jalan Atau cara untuk mendapatkan Meraih ketakuan Kenapa? Karena di waktu itu Di saat itu adalah Waktu dimana Manusia digembleng Manusia Melatih dirinya Dimana dengan berpuasa Dia menahan dirinya Dari perbuatan buruk Dia akan melakukan Menahan Dari makan dan minum Yang sebelumnya Makan dan minum Dihalalkan Tapi karena di bulan Ramadan Di siang harinya Itu diharamkan Diharamkan bagi seorang muslim Untuk makan Minum Menyalurkan syahwatnya Bagi yang suami istri Dan perkara-perkara lainnya Yang kiranya bisa Membatalkan puasa Dia Di saat berpuasa Menahan dirinya Dari perkara tersebut Yang dia tahan Tak lain tak bukan Karena Allah Dia lakukan Dia bisa Mau minum Dia bisa minum Mau makan Dia bisa makan Mau berzina Dia bisa lakukan Dia bisa tutupi hal itu Dari orang-orang Ya bisa Dia tutup pintunya Dia sudah siapkan makan Minumnya Dia minum dan makan Tanpa ada orang yang tahu Lalu apa yang menghalanginya Dari hal tersebut Karena keimanan Makanya yang disuruh Cita adalah orang yang beriman Bukan orang muslim Ya ayuhalladina amanu Orang yang beriman disuruh Karena dengan imannya Dia berpuasa Imannya lah kiranya Yang membuat dia menahan diri Dari perkara-perkara Yang membatalkan puasa Dari terbitnya pajar Sampai tenggelamnya Bukan hanya dari perkara Yang membatalkan Bahkan yang mengurangi Pahala dari puasanya Nah itu yang pertama Sehingga dengan itu Dia akan mencapai Atau mendapatkan Piala penghargaan Takwa Yang dengan takwa Tentu hidupnya Jauh lebih bermakna Dan pertolongan Allah Sangat dekat Dengan orang yang bertakwa Kita lanjut Keutamaan yang kedua Puasa disini Dikatakan Sebagai penghalang seseorang Dari siksa api neraka Rasulullah SAW Pernah bersabda Yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah Rasulullah bersabda Inna masyam Inna masyam Junnatun Yastajinnu Bihal abud Minanna Dikatakan disini Puasa itu adalah Perisai Junnah Junnah itu Suatu tameng Jadi dikatakan Bahwasanya Puasa itu adalah Junnah Perisai Yang nana Dengannya Perisai ini Membuat Seorang hamba itu Terhalangi Atau Terlindungi dari Api neraka Ini hadis yang pertama Hadis yang kedua Masih ada Man soma Man soma Yauman Fisa bilillah Ba'adallahu Dalam hadis ini Dikatakan Barang siapa yang dia Melakukan puasa Karena Ketaatan kepada Allah Berpuasa Di jalan Allah Di jalan Dia berpuasa Itu karena Allah Maka apa yang terjadi Baginya Maka Allah jauhkan Ba'adallahu Wajahahu Allah jauhkan Wajahnya Dirinya Dari api Neraka Sejauh 70 Tahun Perjalanan Allah Cukup dua Hadis ini Kiranya Yang menunjukkan Bahwasannya Puasa ini Bisa menjadi Perisai Bisa menjadi Pelindung Bisa menjadi Pencegah Seseorang itu Masuk ke dalam neraka Maka amat Sangat rugi Kalaulah Kita dapati Ada orang Yang berat Bagi dia Untuk berpuasa Dia berat Bukan karena Dia Tidak tahan Menahan Lapar Dan haus Tidak Tapi karena Dia selalu menuruti Awal nafsunya Sehingga berat Karena puasa itu Bukan hanya Sekedar menahan Lapar Dan haus saja Tapi yang paling Berat dari puasa itu Adalah Bisa menjaga Dirinya Dari segala Perkara Yang kiranya bisa Mengurangi Pahala puasa itu Apa saja Semua Semua perbuatan Yang kiranya Mendatangkan dosa Yang kiranya Adalah perbuatan buruk Itu adalah sesuatu Yang bisa Mengurangi Pahala puasa Bukankah disana Ada hadis Rasulullah Yang mengatakan Allah tidak Butuh Ada orang Yang dia Puasa Dia menahan Lapar Dan hausnya Tapi Allah tidak butuh Allah campakkan Puasanya itu Kenapa? Karena dia tidak Menahan dirinya Dari perkara Yang membatalkan Pahala puasa Dia tidak Menahan dirinya Dari berkata Kotor Keji Perbuatan yang kiranya Fahisan Dan lain sebagainya Maka Allah tidak butuh Puasanya Allah tidak butuh Dia menahan Lapar dan hausnya Maka jangan Jadi orang yang Sia-sia Seperti orang ini Kemudian yang ketiga adalah Puasa akan memberikan Syafaat Syafaat Bagi orang yang Menjalankannya Jadi Kita sering dengar Yang memberikan syafaat Itu adalah Al-Quran Nah ternyata Puasa juga Termasuk diantara Yang akan memberikan Syafaat Sebagaimana dalam Hadis Rasulullah Yang mana Rasulullah menggambarkan Nanti di hari kiamat Akan datang Puasa Dan Al-Quran Yang mana Keduanya Mengatakan kepada Allah Ya Allah Ya Rabb Sesungguhnya Dia Misalnya Yang pemilik Yang berpuasa Yang tadi Dia katakan Sesungguhnya Dia menahan Dirinya Karena aku Karena dia berpuasa Dari makan Minum Dan menuruti Syahwatnya Dari terbit pajar Sampai tenggelam Nyamatahari Maka izinkan aku Untuk memberikan Syafaat Kepadanya Ini puasa Kemudian datang Al-Quran Al-Quran juga Mengatakan hal setama Ya Rabbi Sesungguhnya Dia menahan dirinya Karena aku Tidur di malam hari Karena membaca Atau membaca Al-Quran Atau sulat malam Dengan Memeraja'ah Al-Qurannya Maka izinkan aku Untuk Memberikan syafaat Kepadanya Maka dikatakan Al-Rasulullah Maka keduanya Diberikan izin Untuk memberikan Syafaat Allah Jadi kalau engkau Ingin mendapatkan Pertolongan Bantuan Maka dua ini Puasa Dan Al-Quran Merupakan diantara Yang akan memberikan Syafaat Kau muslimin yang dimuliakan Allah Kita akan lanjutkan Setelah beberapa Jodoh berikut ini Ya baik Kau muslimin yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan Kembali Di segmen yang ketiga Di acara No'min Sa'ah Yang membahas Tema tentang Keutaman Keutaman Dari puasa Di bulan Ramadan Yang menumbuhan Mudah-mudahan Dengan mengetahui Apa saja Keutamaan Dari puasa Ramadan Itu membuat Kita semakin Semangat Dan Tidak Menjadi orang yang Rugi Karena melewati Keutamaan-keutamaan Tersebut Nah kita tadi Sudah membahas Tiga Di antaranya Yang pertama Merupakan jalan Menuju Taqwa kepada Allah Yang kedua Menjadi perisai Junnah Penghalang Dari neraka Yang ketiga Tadi adalah Sebagai Pemberi syafaat Puasa akan memberikan Syafaat Kepada orang yang Selalu melakukan Puasa Bukan hanya Puasa Ramadan Tapi juga puasa Puasa sunnah lainnya Kemudian yang keempat Puasa merupakan Di antara Sebab Pengampunan dosa Penghapusan dosa Engkau ingin Menghapuskan dosa-dosa Wahai saudara Engkau merasa Seorang hamba Yang selalu Berbuat maksiat Kepada Allah Yang berlumuran Dengan dosa Kau merasa Putus asa Dengan banyaknya Dosa yang kau Lakukan Maka cobalah Bertobat Kepada Allah Lakukan banyak Kebaikan Lakukan banyak Perbuatan-perbuatan Baik Yang kiranya Bisa menghapuskan Dosa-dosa Dan diantaranya Dan diantaranya adalah Dengan puasa Dengan puasa Insya Allah Akan menjadi Dantara Cara untuk Menghapuskan dosa Rasulullah S.A.W. Bersabda dalam hadisnya Man soma ramadanan Imanan Wahdisaban Dengan imannya Dan dengan Eh sahabat Mengharapkan pahala Dari Allah Wajhullah Allah Hapuskan Dosanya Yang lalu Allah Engkau ingin Dia Allah Hapuskan Dosa-dosa Yang lalu Yang sebelas bulan lalu Engkau lakukan Yang engkau tidak bisa Engkau sendiri Tidak mampu Menghitung Banyaknya dosa Yang engkau lakukan Menghitung saja Engkau tidak mampu Maka ini Diantara caranya Agar engkau Bisa dihampuni Oleh Allah Maka berpuasa Lakukan puasa Di bulan ramadhan Semaksimal mungkin Lakukan puasa tersebut Agar kiranya Menjadi penghapus Dosa-dosa Dalam hadis lainnya Rasulullah S.A.W. Juga bersabda Keluarga Harta Dan anak Dapat Menjerumuskan Seseorang Dalam Maksiat Berdosa Dosa Membuat Dosa Kepada Allah Maka diantara Cara-cara untuk Menghilangkan Atau menghapuskan Dosa-dosa Tersebut adalah Dengan Salat Saum Sadaqa Amr Ma'ruf Nah Sawaid kita Kali ini adalah Puasa bisa menghapuskan Dosa-dosa Yang lalu Kemudian kita lanjut Di keutamaan lain Dari Puasa bulan ramadhan Atau keutamaan lainnya Adalah Yang kelima Puasa merupakan Diantara Cara Untuk menekan Atau menahan Syahwat kita Sebagaimana Hadis yang masyur Yang kita Banyak Mendengarnya Terutama untuk Para pemuda Jika kalian memiliki Kemampuan Apa Penghasilan Bisa Mandiri Maka Menikahlah Namun Kalau engkau Tidak mampu Maka Berpuasalah Sesungguhnya Dia akan menjadi Penekan Syahwat Atau membuat Kamu menjadi Lama Karena apa Ketika seseorang Berpuasa Jalan darahnya Akan Apa namanya Melemah Karena di darah Itulah Biasanya Gejolak Gejolak Syahwat Gudaan Yang membuat Dia bersemangat Yang membuat Dia Mampu Untuk Melakukan Dosa Nah Dengan Dia berpuasa Dia akan Lebih terkontrol Lebih tenang Dan terjaga Dari perbuatan Perbuatan Masih Terutama disini Adalah syahwat Karena biasanya Sering sekali Yang membuat Syahwat itu Naik adalah Apa yang dia makan Nah Maka dengan Dia berpuasa Maka ini akan Menjadi Wijat Akan menjadi Penahan dirinya Dari Syahwat tersebut Kemudian Yang ke enam Yang ke enam Adalah Orang yang berpuasa Mendapatkan Surga yang khusus Yang disebut Dengan Rahian Orang yang berpuasa Dia mendapatkan Surga yang khusus Yang dikatakan Alin Nabi kita Sesungguhnya Pintu-pintu surga Itu ada delapan Dan diantaranya Adalah Pintu Rahian Akan masuk Di dalamnya Orang-orang Yang berpuasa Setelah Masuk penuh Semua orang Yang berpuasa Maka ditutup Pintu tersebut Dan tidak akan Masuk Kecuali Hanya orang Yang berpuasa Artinya apa Allah berikan khusus Mungkin tidak ada Amalan lainnya Yang memiliki Surga khusus Namun Orang yang berpuasa Dia punya Surga yang khusus Sebagaimana Ada neraka khusus Bagi orang-orang Yang meninggalkan Salat Sakar Kita pernah Membahasnya Dan surga Juga ternyata Memiliki Pintu khusus Bagi orang-orang Yang berpuasa Dipanggil Darinya orang-orang Yang berpuasa Dan masuk Kedalamnya Hanya orang-orang Yang berpuasa Jadi tiket yang Dia pegang itu Ya memang Tiketnya Pintu surga Rahian Karena dia selalu Berpuasa Ketika hidupnya Dan yang terakhir Adalah Kutaman Dari puasa Ramadan Dia adalah Berpuasa Merupakan waktu Dimana Seseorang itu Mustajib doanya Doa orang yang Berpuasa Orang yang sedang Berpuasa itu Mustajib Sebagaimana Rasulullah bersabda Dalam hadisnya Ada tiga doa Yang Dia akan Selalu Atau akan Segera diijab Aliyah Allah Atau tidak Dihalami darinya Siapa saja As-sa'im Hatta yuptir Orang yang berpuasa Sampai dia Berbuka Al-imamu'adal Imam yang adil Dan yang terakhir Ad-da'wat Majlum Orang Atau doa Orang yang Terzolim Yang kita bahas Yang pertama Orang yang berpuasa Sampai dia Berbuka Imam Nawawi Mengatakan Ini menunjukkan Bahwasannya Betapa pentingnya Betapa harusnya Betapa sunnahnya Orang yang sedang berpuasa Dia berdoa Berdoa dengan Apa yang dia inginkan Apa saja yang dia inginkan Baik untuk dunia Akhirat Atau juga untuk Kau muslimin Maka lakukan Terutama di bulan Ramadan Bulan yang luar biasa Manfaatkan untuk Memperbanyak doa Bita kepada Allah Doa bagian dari ibadah Kau muslimin yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Apa yang kita bahas Dan Semoga akhirnya Nantinya di bulan Ramadan Kita bisa maksimal Untuk mengejar Banyak pahala Dari Dan mendapatkan Banyak kebaikan Jangan sia-sia akan Karena tidak ada jaminan Kau akan bertemu dengan Ramadan Yang akan datang Mudah-mudahan bermanfaat Kita tutup dengan doa Kepadaan Majlis Subhanakallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh